Halo selamat datang kembali ke channel saya channel tutorial pc kali ini saya akan membuat video yaitu bagaimana cara kita menginstal driver printer canon mp287 sebelumnya pastikan teman teman sudah memiliki driver terlebih dahulu bisa download di google banyak sekali dimana-mana saya akan memberikan linknya di bawah di kolom deskripsi ini oke kita mulai aja tanpa panjang tanpa panjang lebar lagi kita buka dulu driver printernya disini ada ms setup kita klik langsung disini kita pilih yang Asia kita pilih negara Indonesia langsung aja next dan bisa teman teman pilih isi install atau custom install kita coba yang custom install disini teman teman bisa pilih mana yang sekiranya mau di install bisa driver yang mau di install teman teman bisa centang saja oke setelah di install setelah di centang maksud saya teman 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 bisa langsung pilih next langsung ini install aja dan ini yes yes next sangat mudah sekali menginstall driver Canon MT280 kita tunggu prosesnya sampai selesai disini masih proses peninstalan kita biarkan tidak usah diapa-apain sampai selesai prosesnya nanti link download saya akan taruh di bawah di kolom deskripsi teman teman bisa langsung mendownloadnya jika belum punya driver Canon MT280 ini saya akan taruh di bawah sampai selesai dan sahabat sebuah saya akan taruh di bawah saya tanya saya telepah saya baik hai 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 saya percepat saja Hai disini kita langsung next Hai Nah sampai ke tahap ini teman-teman bisa memilih manual selection dan pilih LPT satu local port next hai 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 Oke jika prosesnya sudah selesai kita langsung cek aja dulu sudah masuk Hai terpilih defense and printer Hai dan ini printernya sudah terinstall Canon MP280 series printer ok sampai disini tutorial saya kali ini terima kasih jangan lupa subscribe channel ini supaya lebih berkembang lagi dan jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar dan jangan lupa juga share video ini agar channel ini bisa berkembang lagi dan pastinya bisa bermanfaat buat teman-teman terima kasih sampai disini video saya salam tutorial Hai oke v